Apa ya, emang anaknya manis banget gitu. Anak baik gitu, anak baik banget. Ya biasa sih ngobrol, kadang suka nanya pendapat gitu. Tapi dia emang definisi anak laki-laki seumuran dia yang manis gitu. Maksudnya mungkin nggak aneh-aneh, nggak macem-macem itu Iqbal. Pertama kali melihat ini emang kelihatan dari ininya sih emang anaknya mendiam, sopan, kayak gitu-gitu sih. Jadi paling kayak pas pertama kali ketemu tuh kenalan sama dia, terus kayak mancing-mancing ngobrol aja. Ternyata anaknya asik, asik-asik sih. Bu Sarah keluar dari kamar itu, siapa yang dirawat di sana? Dan sekarang Riki masuk ke kamar itu. Penyayang lah ya, penyayang sama anak kecil, khususnya kayak Rena segala macem. Dia suka gendong-gendong. Padahal bukan simnya dia, kadang dia nganter ke lokasi supaya moodnya si Rena ini baik. Supaya misalkan Rena lagi ngambek, dirayu sama dia, digendongin, diantrein sampai ke set. Akhirnya Renanya happy, ya gitu-gitu. Itu contoh ininya lah ya. Terus kadang-kadang di lokasi, di tempat make up dan segala macem, rame-ramanya kadang dia gitaran, nyanyi-nyanyi gitu-gitu sih. Tidak membuatku buat begini Aku merindu Ku yakin kau tahu Tanpa batas waktu Tidak butuh waktu lama aku juga ngeliat dari netizen yang ngomong, Tadinya misalkan Mas Al, tiba-tiba Pak Randy, Iqbal gitu. Kayaknya cepet juga langsung dikenal sama ini sih. Di saat hari pertama aku syuting itu, kayaknya langsung scene-nya bareng sama, ya scene-nya langsung bareng sama Randy. Terus kita cuma sempat kenalan ngobrol-ngobrol sedikit, dan kita nggak bisa yang bebas banget ngobrol lama gitu biar lebih deket, lebih kenal gitu. Cuma kan belum, ini kita belum ada kelanjutan ceritanya akan sampai mana gitu. Kita pacaran aja belum, baru pura-pura istilahnya gitu kan. Cuma yang nonton kan pasti pengen ya manusia aja sih, mereka kan seneng gitu. Aku juga kalau nonton idola aku juga kayak, oh my god, kayak dipasangin sama ini cocok deh gitu. Karakter Jennifer itu ternyata cocok sama Randy kalau kata mereka gitu. Biasanya aku di komen-komenin gitu, insya Allah udah sama Randy kah gitu. Ini Jennifer ya, calon istrinya Randy gitu-gitu. Akunya kayak wow. Kalau lagi shooting gitu ya, ada adegan-adegan sama perempuan, kadang ada sedikit gitu ya feeling cemburu. Tapi aku lebih cemburu lagi kalau misalkan ada yang minta foto terus langsung ditarik gitu. Kayak gitu. Jadi kamu ngancam Josh dengan video waktu anak-anak buahnya dia nyerang kamu? Iya. Dan sekarang kamu gak usah takut lagi sama Josh. Dia gak akan kasar lagi sama kamu. Kalau aku personal, misalnya kita sebagai aktor atau aktris, kita punya pasangan yang pasti akan terpengaruh dengan pekerjaan kita sebagai aktor atau aktris. Apalagi kalau kita harus punya karakter yang menjadi hubungan romantis ya, hubungan romantis ya. Sama pemain lain gitu. Nah, tapi itu kan masing-masing orang beda-beda ya. Kalau aku sendiri ya, aku menganggap ini sebagai pekerjaan aku gitu. Masalah pasangan atau apapun itu yang personal, urusan dia, menurut aku urusan mereka sendiri aja gitu. Tapi kalau misal ada yang mau didiskusiin dari mereka ke aku, ya aku open aja gitu. Misal dia gak suka kalau aku begini, atau dia akan merasa lebih nyaman kalau aku gak terlalu begini gitu. Ya gak apa-apa, aku lebih senang diomongin. Aku masih bisa memisahkan antara kemistri kerja dengan kemistri di luar kerja, di luar syuting sebagai karakter gitu. Aku pun kalau misal dibilang di luar karakter di luar Jennifer, aku sama Randy juga akrab. Ya kalau udah diset, kalau udah mau action, ya aku harus ada kemistri yang aku bangun lebih dari itu. Kalau usaha dicemburan atau apa ya, terserah mereka lah. Ternyata. Ternyata. Ternyata.